Tewasnya satu keluarga di desa Lumpatan 1 kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam perlengganan polisi. Empat korban yang ditemukan tewas diduga kuat dibunuh itu. Polda Sumsol saat ini sudah memerisa sejumlah saksi dari keluarga dan warga setempat. Polisi juga berupaya mengejar terduga pelaku dan mengumpulkan alat bukti lain. Dari hasil otopsi di rumah sakit Bayangkar Palembang menemukan adanya luka benda tumpul di belakang kepala pada seluruh jenazah. Hasil otopsi menjadi salah satu dugaan dari adanya dugaan pembunuhan. Masih dalam proses penjelidikan pembunuhan. Yang turun dari jatuh rastu? Iya, dari gabungan. Dari Kripu, kemudian dari Satreskir juga dilakukan. Sejauhnya sudah ada yang diperiksa? Untuk sesasi sudah, tapi untuk yang diduga pelaku masih dalam proses penjelidikan. 20 Desember lalu, warga menemukan empat jenazah satu keluarga terdiri dari nenek 70 tahun, pria 40 tahun, serta anak-anak berusia 5 dan 15 tahun yang tewas. Korban tewas diperkirakan dua atau tiga hari sebelum ditemukan. Rezki Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.